Halo guys kita mau ke wisata Kelura Ecopark ini pintu masuknya kita beli tiket dulu di loket ini loketnya guys tuh ternyata ada tulisannya loket di dalam tuh kayaknya itu dibeli loketnya di situ nah ternyata beli loketnya di sini guys nah ini udah beli tiket guys kita bisa parkir di situ dan di sini parkirannya luas banget ya untuk motor mobil bisa di sini di area sini untuk motor kayaknya bebas deh tuh luas banget dan tadi kita ditanya mau camping atau berkunjung ajat jadi bisa camping tuh guys Wow banyak juga yang camping ya Halo Mas Subai Halo dede Halo ayah Halo langsung aja kita berangkat kita masuk di sana kolam renangnya ke sana guys Oh ternyata ini ternyata ini tuh udah selesai guys ini lagi di beresi ini kayaknya tuh bekasnya orang yang camping semalam ya jadi udah berada kosong terus lagi dibersihin tuh makanya enggak ada kehidupan ini Oke langsung aja dah kita masuk ke kolam renangnya ya bayar ya oke hati-hati jangan lari nah ini kalau ke kanan itu ada peni omak gubuk campground sama sungai nah ini kolam renangnya jadi lewat sana jadi kita masuk ke kolam itu bayar lagi ya nih ini kolam renangnya pintu masuk kolam renangnya beli tiket lagi 7.000 aja tiketnya tuh nah selain itu kalian juga bisa masuk ke area sini ini tuh area playground untuk anak-anak jadi di depan kolam orang yang ini udah ada playgroundnya tuh kayak gitu bagus banget guys Wow tempatnya asri banget buat kalian yang pengen cari tempat yang asri adem ya bagus banget di sini guys nih ada ininya prosotannya tuh terus ada kolam ikannya disana nih kolam ikan Masya Allah bagus banget aduh betah banget di sini ya was susut ada awas yee kesitu satunya oh ada lagi disitu ketiga yee ada ayunan juga sangat tradisional ada outbound juga ayo dek naik dek Microsoft kita j SMS ya hebat ya 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 Buat mama-mama bunda-bunda tenang lagi di sini banyak tempat duduk tuh banyak tempat duduk ya terus sudah saung itu ada juga saung-saung tuh banyak tempat duduk untuk bunda-bunda orangtua yang mau nungguin anaknya bermain di sini Oke saatnya kita masuk ke kolam renang jadi kita berenang deh ya Oh 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 kita cari tempat disini guys enaknya bye dingin gak adek lihat bunda adek gak dingin air terjun air terjun air terjun wah berani eh gak dingin mundur lagi mundur mundur nah jadi kolom renangnya ini ada empat ya yang ini tuh pendek pendek terus yang ini tuh setinggangnya anak aku yang itu juga pendek jadi disini tuh gak ada kolam renang gede ya gak ada kolam renang dalam sekarang kita eksplor yang bagian sini waktu toilet ada tulisan toilet disini toilet ini kamar ganti terus yang sana bawah toilet nah ini kalau pemandangannya dari bawah kolam renangnya kayak gini tuh itu di atas jadi ini tuh bener-bener kayak konsepnya alam banget ya jadi banyak bebatuan terus kayak eh tebing-tebing jalan setapak pohon wow sumpah ini menenangkan pikiran banget tuh buat yang mau camping disini juga bisa di area bawah dan yang yang tadi pertama masuk tadi juga ada ya tinggal kalian pilih aja mau di camping di area yang mana di sana juga ada kantin tuh jadi buat yang lapar-lapar haus bisa beli di kantin nah jadi lokasi ini tuh sebenernya sangat luas ya kalau mau eksplor ini tuh banyak banget tempat duduk ya guys tuh tempat duduk tuh kayak gini banyak banget buat kalian yang mau piknik piknik bisanya bisa bawa makan dari luar tuh ini ada saung-saung dan juga ada tempat mainan anak juga ada ayunan ada jungkit-jungkit tuh aku bilang banyak banget tempat duduk itu ada ayunan lagi tuh pokoknya yang mau wisata keluarga disini cocok banget guys kalau yang mau berenang disitu gila sih sumpah recommended banget buat kalian yang pengen wisata keluarga atau mau piknik juga bisa kalian bisa kasih tikar aja udah bisa piknik ada saung-saung kayak gini banyak disana juga banyak yang camping ya banyak yang camping di bawah sana tapi kita harus lewatnya bawah situ terus ada tangga kebawah nanti ada sungai juga yang bisa untuk camping-camping oke kita balik lagi ke kolam renangnya dan kita akan berenang sumpah guys ini tuh airnya dingin banget kayak air es ya adik ya adik kedinginan nggak enggak enggak ini dingin banget kayak air es guys ya Allah sumpah kalian kalau kesini siap-siap aja kalau bawa bayi bawa minyak telon yang banyak pokoknya harus dijamin katun ya rek dijamin kedinginan ini tuh pokoknya duwingin kayak air es semuanya empat-empat kolamnya tuh dingin semua guys pokoknya kalau kalian kesini aku rekomendasiin in hari weekday jangan weekend karena kalau weekend tuh pasti bakalan ruame banget kalau weekend ya kayak gini sepi dan mungkin ada satu dua keluarga ya aku seneng banget disini kalau hari biasa pokoknya jangan weekend kalau weekend udah pasti banyak banget orang yang piknik sama camping terus renang-renang juga nah ini tempat jelasnya guys nanti kamar gantinya disitu kalau mau ke toilet bisa kesana selesai kita pulang halo ayah dedek halo halo dadembe bagus banget rekomen deh oke jangan lupa subscribe like dan komen bye-bye bye-bye halo 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 Terima kasih.